oke kita kembali lagi di final fantasy 8 sekarang kita ganti ke distika ya sebelumnya kita udah ngalahkan ini si siapa namanya idea sama saver tapi kita belum tau apakah pertarungan kemarin akan menjadi pertarungan terakhir melawan kalbadia kita lihat aja ya terus bagaimana hubungan sebenarnya siapa Rinoa dengan saver kita belum tau juga is it over what happened apa yang terjadi Rinoa what happened ke Rinoa apa yang terjadi ke Rinoa nah ini kita belum tau ini kemarin Rinoa itu terlihat kalau dia kayak mendekat ke saver terus dia kayak menciumnya gitu mencium saver savernya hidup lagi tapi Rinoanya tiba-tiba pink sun apa ini school can you hear me head to the idea house at once the sorceress idea matron is back at the orphanage ya 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 kita kan sebenarnya ini ya ke siapa rumahnya rumahnya idea ya lebih tepatnya panti asuhan panti asuhan dimana dulu school tinggal nah sekarang kita cek dulu untuk Rinoa Rinoa masih terbaring pingsan bukan pingsan sih lebih tepat iya sih dokter kado wakil gak ada kita cek party oh ya kemarin Irvin mati ya switchnya nanti nanti sebelum kita ke rumah idea kita istirahat dulu buat memulihkan hub pointnya si siapa si school ternyata kemarin walaupun sudah di upgrade yang mati jadi memang saya butuh magic yang kuat untuk untuk apa ya untuk persiapan ke depan saya juga belum dapat buku buku senjata lagi jadi kita coba ngomong dulu ke ini matron is back at that house langsung berangkat siapa ya sementara Irvin sama selfie jangsonnya kita pakai jangsonnya Rinoa apa kemungkinan rumahnya di depan situ ya kita coba kita coba cek dulu kemarin saya juga nemu tempatnya untuk mendapatkan guardian force baru namanya Odin kalau gak salah akan saya lakukan nanti aja di luar rekaman atau enggak nanti akan saya live sama sama kayak waktu saya apa mendapatkan brother sama diabolos langsung aja kita mendarat dan kita pergi ke sini at the house aku merasa tidak nyaman untuk menjenguknya kita juga penasaran tentang matron dulu kan pengasuh pengasuhnya kelima orang ini tidak termasuk Renoir dia mengasuh kelima orang ini terus tiba-tiba waktu mereka udah besar mereka udah mencar sendiri-sendiri mereka masuk ke garden yang terpisah dimana selain apa ya dimana selfie ke Trabia sedangkan yang ini sisanya itu sisanya dibalam yang sebenarnya ide membuat garden itu dari Edea sendiri ini tadi itu semacam glitch untuk kerja kelas kalian hahaha are you angry with me hahaha I don't blame you kalau marah kepadaku hahaha aku tidak tidak akan menyalahkanmu all I do is talk big but in the times of trouble and iron way oh iya emang kepala sekolahnya cuma umdo kalau bahasanya umdo kakek yang cangkem banyak ngomong ngomong doang semua yang kulakukan hanyalah omong besar tapi ketika ada masalah aku malah melarikan diri aku berada di situasi yang tidak beruntung kalahanmu berarti adalah akhir carimu tapi kemenanganmu berarti aku kehilangan istriku si Edea kan istrinya ini ya kepala sekolah this is golden bear to face either I come I don't care about myself but please forgive Edea oh gila dulu bayangannya di apa ya di bayangan mereka pantai asuhannya masih bagus apakah tidak ada semacam item kah apakah ini kayaknya saya banyak ke skip item item penting ya mohon dimaklum ya karena saya baru pertama main di gameplay berikutnya saya akan coba untuk mengumpulkan item item lain yang belum saya dapatkan sebelumnya kita akan jenguk si Edea akan lihat bagaimana keadaannya si Edea setelah di kalahkan oleh Squall oh ini dia dia masih sehat bu car my children please forgive me anak-anakku tolong maafkan aku I rest you as my own yet still aku membesarkan kalian seperti anakku sendiri dan masih masih seperti anak sendiri still the same way kami merasakan hal yang sama without knowing you were or matron bertarung mengetahui bahwa kau adalah matron kami matron you are siege you cannot back out of battle I know you are magnificent akan sangat berharga however it is not over yet bagaimanapun ini masih belum berakhir anytime I may waktu waktu kapanpun aku bisa apa I've been possessed all this time I was at the mercy of sorcerous ultimesia mercy itu apa ya pengampunan mungkin aku berada di apa ya berada di pengampunannya eh mercy siapa mercy gak tau lah lupa saya oh iya jadi sebenarnya penjahat utamanya bukan ideal berarti wow ultimesia is a sorceress from the future sorceress many generations ahead of our time oh gitu gitu jadi ultimesia ini adalah seorang penyihir dari masa depan dari masa depan dari masa depan sorceress many generations ahead of our time seorang penyihir yang berada jauh dari generasinya kita jadi tujuannya ultimesia adalah untuk menemukan si elon oh ya ini karena kemampuan elon yang bisa mengetahui masa lalu dan masa depan gitu oh benar ini elon sangat mengetahui si elon ultimesia is very fearful sorceress her heart is filled with anger and hate ultimesia adalah penyihir yang sangat ditakuti penuh dengan rasa marah dan kebencian baik-baik jangan carikan panutannya there is no way I was going to let ultimesia get a hold of elon mungkin aku akan membiarkan ultimesia mendapatkan elon tapi maksudnya setujuannya si matron ini apa ya ini kayak bekerja di bawah apa ya di bawah ultimesia itu mungkin tujuannya sebenarnya baik ya biar ultimesia ini gak mendapatkan elon gak menemukan elon maksudnya all thing I could do was surrender my soul surrender yang bisa kulakukan hanyalah menyerahkan jiwaku ke ultimesia and use control of my man dan tidak bisa mengendalikan dan kehilangan kendali pikiran that was the only way I could save elon oh jadi sebenarnya si matron ini kayak korban gitu lah gimana caranya biar ultimesia ini tidak tidak bisa menemukan elon ya satu-satunya cara dengan dia menyerahkan apa ya ya menyerahkan jiwanya seutuhnya ke ultimesia dan membiarkan dia mengendalikan si edea ini atau si matron dari the end result well you all know the sorceress that appeared in galbadia was in fact ultimesia inside my shell oke oke jadi penyihir yang sebenarnya ada di galbadia itu adalah ultimesia ini menggunakan tapi jiwanya ultimesia ini ada di punya si edea ultimesia masih belum mencapai tujuannya ultimesia harus mencapai tujuannya saya percaya dia menggunakan tempatku untuk mengembangkan plan saya plan untuk membuat stand ini tapi jika itu tidak berfungsi saya mungkin harus bertemu dalam batal lagi saya tanya suport young seed have you heard have you all heard of sorceress adele before kalian sudah pernah mendengar tentang sorceress adele penyihir adele she is the sorceress who wants to rule as star she is currently missing correct the guardian must have thought i was the sorceress who received sorceress adele's power however that is not the case i received the powers of the previous sorceress at the age of 5 so what does that mean hopefully sorceress adele is still alive and that ultimesia release my body in order to use the body of sorceress adele oh iya berarti tidak kemungkinan ultimesia akan menggunakan tubuhnya si sorceress adele ya kantian gitu sorceress adele is the type who will not hesitate to use her powers for her own selfish desire jadi penyihir adele adalah seseorang yang tidak ragu untuk menggunakan kekuatannya sendiri demi keinginannya demi kepuasannya so sorceress ultimesia from the future bequeath her anger and hatred unto adele her power would be unimaginable sorceress adele is the type ya kita dengarkan lagi kita dengarkan lagi oke no ya ok i understand that listening to what matron has to say it's important but rinoah matron do you know what's wrong with rinoah matron kau tahu apa yang salah dengan rinoah Rino is the girl in light blue Rinoa is the girl who is wearing a blue shirt I remember what happened to her She was with us when we fought you After the battle, her body was cold, she didn't move Madanya dingin and she didn't move Did Rino die? Did Rino die? No Okay, Miss Wall, I don't think I can be any of any help It's alright Well, I understand how you feel, but you are in a position of leadership The other student at Garten have a right to know about the outcome of the battle and what's to come Take whatever information you can get here Back to Garten Remember, it wasn't just Rinoa, everyone fought I understand, but But, but, but That isn't something a leader should say It's not what must be said as a leader I meet Optimization objective is to find Elon Okay First time we meet, was the day I became a seed I meet again in timber Elon's mysterious power Sending one consciousness back into the past So, Ultimization wants to use Elon power, like I had a lot of argument experts, but in time, things begin to change Okay, Ultimization wants to send her consciousness from this various order into the past Oh, okay, okay, okay Cukup masuk akal Kayaknya Apa ya? Kayaknya Ultimization ini ingin mendapatkan Elon Karena dia ingin mengirim Apa ya? Ultimization ini ingin mengirimkan kesadarannya ke masa lalu Jadi Ada kemungkinan Ultimization ini pengen Mengubah Masa lalu gitu ya Kalau Ultimization sudah berhasil mengubah masa lalu Berarti masa depan pun juga akan berubah Maksudnya masa sekarang ya You are looking at me, you smile when our eyes meet What was she going to do in the past? And compression Compression Let me feel calm, tranquil It's time magic Past present and future get compressed Oh, maksudnya Kekuatan waktunya itu kayak Di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan Akan di Compress Apa ya? Compress itu kalau di winter itu kayak Oh, kayak Dijadikan satu gitu ya Dijadikan satu waktu Give me another chance Oh, saya ngerti Jadi yang di kota Abu-Abu itu yang Ya, percakapan yang didengar sekarang Ya, percakapannya idea dengan Squall dan lain-lain Nah, yang Cuma teks ini itu kayak Rasaannya Squall Maksudnya, kata hatinya Squall You can't even imagine A while time is compressed Yes, Squall Nah, Moon aja You're not even listening So, basically All you have to do is Prevent Ultimesia From getting a hold of Elon Yes, but Going back to Garden We have to let everyone know Hey, we're worried about Renoa too You know And why don't you Get it? Okay, kita kembali ke Balam Garden What about covers the update? Our task at hand is To find Elon Then we'll deal with Ultimesia I believe that Elon Is on the White Seed ship We're setting out to look for it I wonder where it could be We'll gather information for a while Be prepared for battle at any time Kita akan mengumpulkan informasi dulu And sorcerer's idea is back at her home Dan penyihir idea sudah kembali ke rumahnya She's probably not our enemy anymore Let's just leave her alone Mungkin dia bukan lagi musuh kita Dan kita tinggalkan aja dia sendiri I want to send you I don't know if some people will be forgiving Okay Sekarang kita sambangi dulu si Renoa Renoa masih pingsan Belum sadar lah istilahnya Kita ke lantai 1 Kita ke lantai Kita ke puskesmas Eh kok puskesmas Kalau di sekolah namanya UKS Usaha kesehatan sekolah Dr. Kado Waki School be adhered and take care of things Till I get back Oke Jadi Dr. Kado Waki pergi sebentar Dan ini kesempatan kita buat Menjenguk Renoa Renoa you feel so cold Mungkin dari Kata hatinya school yang Waktu kita lihat di Percakapannya Edea dengan yang lainnya Itu Kayaknya School mulai ada Perasaan gitu Perasaan ke Renoa Ya mungkin yang Awalnya dia itu Coek banget Sekarang dia mulai Kayak Mulai peduli sedikit Eh Tapi kita akan lihat Perkembangannya nanti ke depan Gimana Renoa kau dingin sekali Are you going to be like this forever Apakah kau akan seterusnya seperti ini Isn't there anything I can do Apakah tidak ada yang bisa kulakukan You are so full of life Kau sangat penuh dengan Hidup Penuh dengan kehidupan Ini artinya kurang tepat deh Now you don't even make a sound Sekarang kau bahkan tidak Mengeluarkan suara apa-apa I want to hear your voice And Kayaknya mulai ini deh Mulai Ada rasa Peduli Ya Terus kembangkan terus Saya ingin lihat Ada Perkembangan Ya I want to hear your voice Aku ingin dengar suaramu This is like talking to a wall Rasanya kayak Ngomong ke dinding Renoa call my name Sebutlah nama ku Renoa Kalau mau sebut nama Ke youtuber aja Nah Kenapa ini Junction party Oh Ngerti Ngerti Oh tadi dia pingsan ya 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 Tadi itu dia pingsan Berarti Ya Kita ini aja lah Sekarang semuanya Laki-laki Kita kembali Ke masa lalu Laki Kenapa harus melakukan ini Kenapa harus melakukan ini Kita tidak punya uang Karena kita tidak punya uang Laki-laki Laki-laki I'm sorry Ya It's kind of my fault That we stay at the hotel Soften What the heck I'm not gonna be an actor So you say But We know you're really quite excited Okay everyone Take your position I cannot believe this director Making movie with me An amateur The heck am I supposed to do Apa ini Apakah laguna dan Heroes dan what Ada Sebuah pekerjaan lain Alright alright So we were lucky I got the job As long as we make some money Right Are you serious? What kind of custom is this? No No complaining Let's go Let's go Oh Ini Acting Ceritanya mereka Anu Jadi Jadi aktor Aktor pemula Hey look at you Not bad This is Yoko Star Playing the part of the sorceress Nah Ada yang jadi penyihir juga Hai Nice to meet you All you need now Is someone to play the dragon Sekarang kita Perlu seseorang Untuk main Apa ya Memerankan Sebagai naga Oh perfect Hey You too back there Yes I'm kind of in a squish here The guy playing the dragon Is sick Do you think you could Put on the dragon Costume and kind of Just walk down there I'll pay you I guess so Okay just be on Stand by over there Jadi actingnya kayak Laguna jadi kesatria Kiros dan Ward jadi naga Okay Okay people Eh Okay people Here we go Scene 12 Death of the sorceress Ready Action Oh so nice Save me from the weak dragon Oh okay I'll save you from the dragon I'm getting all nervous What's with this conflit I haven't used one of this Since training I like this Not bad I just put it Put it some voiceover Okay bring on the dragon Okay Okay bring on the dragon Okay bring on the dragon Hey come on guys The dragon Alright here we go Wow just like the real thing Excellent work Keros Jadi keros dan Ward ini Yang dipalik kostum naganya Wait a minute What's the kostum that big? Keros and Ward are taking this seriously And looks like the real thing Kliatan aga bener Gis take it easy keros Jangan-jangan ini naga asli What the Is this thing real? I wonder What I'm doing I'm getting out of here Well Well sir night It's all yours So nice I must meet you farewell Malah kabur semua Waduh lah Jadinya kita yang harus lawan si naga Sheh He's not gonna let me go Hmm They can't bleed Oh yeah Alright let's go Ah Mati Not yet Oh yeah Sebentar Kamingnya harus pas ini berarti Terlalu ini Terlalu cepet Defense-nya Ini sama kayak yang kemarin Kok gak bisa sih Datakan kotak loh tadi Mati Lagi Coba ya Kok gak bisa sih Tekan kotak loh tadi Tadi sudah loh Mati Gak bener nih Bener-bener Saya belum nyerah Saya belum nyerah Tadi set tadi file tadi enggak bener ini game kita serang-serang aja udah amat di fanpun percuma ini selesai-selesai nanti atau gitu sedikit lagi sedikit lagi push now smash and serang kita kabur aja lawan naga sendirian itu enggak bagus tenaga masih masih hidup aduh stupid Dragon what the heck Arkyros and what aku nah disukal nih akhirnya datang juga kalian long enough weird right time to get some track in part oke here we go kalau nggak salah nama monsternya Ruby di Dragon ya saya punya tuh kartu nah item kartunya itu ada sih ah wah kurangat ngajar sih nggak papa kalau nyerang laguna nggak papa kita draw aero Oh, bagaimana yang? Oh, bagaimana? Oh, bagaimana? Oh, bagaimana? Halo. Salah. Harusnya tadi limit aja. He.. Nggak lupa layak. Kalau laguna nggak apa-apa. Laguna nggak apa-apa... Terima kasih. 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 So, no matter what, I want Laguna to stay in the village, but it didn't work, I can no longer make it back to that moment, and also I can only send you inside someone I met before. Terima kasih. jadi Elon kembali mengirim sekolah ke masa lalu dan ya itulah I want to hear Noah's voice I can see you if we go back in time maybe even change things Elon, Elon, can you hear me? send me back to them when Marino went into a coma emang bisa ya? cuma sih Elon, you want to answer me? I know she's on the white sheet ship white sheet? idea sheet? idea sheet? maybe idea will know the parapet of the ship when I can see Elon, then maybe I can go back jadi kita balik ke ini ya balik ke rumahnya idea dulu kan si Elon kan sebelumnya dijemput oleh kapalnya white sheet white sheet yang sudah peroçons 往ini lantai tiga women lantai tiga THATS lots jobs lots 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 Aduh, Junction-nya kayaknya kereset semua ini, kecuali Squall. Eh, berarti mau tidak mau saya harus susun lagi, salah-salah, kepencet bulat tadi keluarnya harusnya X ya. Oke, kita kembali ke rumah Edi, akan cari tahu seputar kapal Edi, kapal Whitesheet. Ya, kalau enggak salah ada di sini. Oh, jadi kapalnya yang membawa si Elon ini enggak mungkin berada di satu tempat. Jadi kemungkinan kapalnya berpindah-pindah. Oh yes, however, those children seem to have taken a liking to Sentra's landscape. Therefore, they may have stationed in their ship by an inlet somewhere on the Sentra continent. Jadi mereka akan mendaratkan kapal mereka di suatu tempat di penua Sentra. Ya, entah itu di mana saya juga enggak tahu. Jadi, kalau enggak malah kita harus cari sih. Squall, please take with you this letter that I wrote. With this, they shall welcome you. Whitesheet may have station. Whitesheet ship, we first came up with it to protect Elon from Astar. They serve as the captain of the ship, but before long, many children were brought on board and became somewhat old. Karena kapalnya sudah membawa banyak anak kecil, jadi ya kapalnya otomatis jadi panti asuhan, semacam panti asuhan. Jadi, I told the children well until they were referred to acid. Oke, berarti kita harus cari tahu di mana, berarti kita harus ke Sentra Kontinen. Oke, ada sesuatu tuh kayaknya. Timber Maniaks. Tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada. Kita coba kita cek ya. Ini suratnya dari media ya. Ini mungkin, apa ya, misi kita sekarang itu lebih untuk bagaimana caranya kita harus, apa ya, menyembuhkan rino. Wah, keren sih nih. Ini, eh, kebun bunga ya. Eh, bukan, ini bukan kebun. Ini, ini benar-benar tempat lahan luas gitu. Lataran luas penuh dengan bunga. Wah, bagus. Bagus sih. Ya, sayangnya kita nggak bisa ke situ. Mungkin belum ya. Mungkin belum. Itu kalau nggak salah juga ada di, ini ya, di intronya Final Fantasy VIII itu. Ya, mungkin di suatu waktu nanti kita akan ke sana. Oke, jadi mungkin untuk kali ini akan saya akhiri dulu. Eh, saya ingin leveling, apa, level mixing. Maksudnya lebih tepatnya saya ingin farming kartu lagi. Dan, ya. Nah, caranya saya harus menaikkan level, eh, bukan menaikkan sih. Memperkuat. Untuk sekarang ya. Jadi, saya fokusnya akan memperkuat aja. Jadi, untuk apa ya. Naik level kan ini belum. Untuk menaikkan level itu tidak akan menjadi prioritas dulu. Kita save. Oke, sepertinya kita akan akhiri dulu untuk sekarang. Di misi berikutnya, kita akan mencari kapal yang membawa si Elon. Tepatnya yang, apa ya. Kapal yang merawat Elon ya. Yang melindungi Elon dari tentara Estar yang akan menculiknya. Oke. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe. Kalau kalian suka dengan video ini. Dan, kita ketemu lagi di video Final Fantasy VIII yang berikutnya.